Intro Selamat datang lagi di Putra Media Channel Pada kali ini saya kedatangan satu resiper Capission yang mengalami kerusakan yaitu Capission Bromo C2000 ini adalah resiper Capission Bromo C2000 yang mengalami kerusakan yaitu hanya menyala indikator lampu merah jadi disini hanya menyala lampu indikator merah tidak berkedip ya menyala atau melotot saja lampu indikator merah tidak ada angka yang keluar disini oke saya akan contohkan ya nah hanya menyala lampu indikator merah seperti ini oke waktu datang kesini saya cek yang pertama saya cek adaptornya ternyata adaptor normal-normal saja dan saya pastikan permasalahan kerusakannya ada di si resipernya dan sudah saya bongkar ya seperti ini ini ya sudah saya bongkar dan sekarang mari kita bahas apa kerusakannya dan bagaimana untuk solusinya tetap di Putra Media Channel oke kita lanjut ya sekarang kita akan melakukan pengecekan tegangan ya yang seharusnya ada di resiper ini kita akan cek kita akan cek dari mulai tegangan masuk yang utama 12 pol sampai tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh IC-IC yang ada di mainboard capition ini oke sekarang kita nyalakan dulu si resipernya dengan memasang si adaptor ini ya oke resiper sudah nyala ya warna merah lampu warna merah sekarang kita cek tegangannya oke ini untuk ground untuk probe hitam saya ke sini saja ke ground di apa namanya ini di kaleng yang untuk port USB ya sama aja kita akan cek tegangan masuk dulu yang 12 pol dari adaptor di soket ini ya di soket yang adaptor 12 pol terpantau ada 12 pol kita cek bagian yang 5 pol ya di lilitan ini nih di lilitan yang ini kita cek terpantau ada 5 pol ya normal terus kita cek tegangan yang ada di IC ini nih kita cek tegangan ini keluar ya tegangan 3,2 pol atau dibulakan 3,3 pol yang 5 pol normal ada keluar yang 3,3 pol di transistor ini juga ada normal lalu kita cek di transistor ini ya untuk tegangan 1,8 pol kita cek ya ada 1,7,5 toleransinya masih bagus ya ini dianggap aja 1,8 pol normal ya terus kita cek di lilitan ini ya coil lilitan ini yang meng-supply si IC program yang ini IC program atau chipsetnya disini normalnya harus ada tegangan 1,2 pol ya kita cek nah ternyata disini tidak ada ya tidak ada lalu kita cek juga di coil yang ini ini adalah supply 12 pol ya langsung dari tegangan utama atau dari ya tegangan utama 12 pol untuk meng-supply IC polaritas yang ini ya IC polaritas kita cek ya normal 12 pol coba input ke IC nya normal juga 12 pol ya ya ternyata yang ini ya yang tidak ada tadi yaitu tegangan 1,2 pol untuk IC chipset ini IC program ya yang tidak ada itu di coil ini di lilitan ini yaitu supply tegangan untuk IC program sebesar 1,2 pol minimal 1,2 pol normalnya maksimal 1,5 jadi jangan lebih dari 1,5 pol ya yang men-supply IC program ini atau chipset ini ya yang ketiga disini ada elko yang sudah rusak yang tidak ada ya mungkin ini meletus atau gimana ini ada elko ya ini ada elko saya meretikan dulu ini disini ada elko ya ini sudah tidak ada ya sudah meletus kalau kakinya masih ada disini nanti kita ganti saja ya sama elko yang baru yang kita mau atasi sekarang ini receiver sudah ketahuan penyebabnya yaitu tegangan 1,2 pol ya tegangan 1,2 pol dari coil ini dari lilitan ini yang seharusnya menyuplai tegangan ke IC program ini IC ini ternyata tidak ada 0% 0 pol ya nah setelah saya teliti saya cari-cari penyebabnya ternyata si coil ini sama IC yang kecil disini yaitu IC SMD ya untuk menurunkan tegangan ke 1,2 pol atau IC step down ya disebutnya ini IC panas sama si coil ini nah saya juga curiga ada kapasitor apa namanya kapasitor SMD ya yang biasanya bisa short ternyata setelah saya cek kapasitor di 1,2 pol ini kapasitornya semuanya aman-aman saja tidak ada yang short nah oleh karena itu saya memastikan bahwa yang cosplaynya itu yang shortnya itu atau yang rusaknya itu yaitu IC step down ya IC step down untuk menyuplai IC chipset ini atau IC program ini sebesar 1,2 pol itu short rusak dan posisi sekarang si IC-nya sudah saya angkat ya nah dari itu saya memastikan penyebab rusaknya receiver ini karena rusaknya sistem step down untuk menyuplai 1,2 pol ke IC program tidak ada atau 0 pol karena si step down itu rusak ya nah setelah ketahuan dan setelah memastikan si step down itu rusak karena tidak bisa menyuplai 1,2 pol untuk IC ini lalu saya juga ada pertanyaan lagi ya di pikiran saya itu timbul pertanyaan lagi apakah si IC program ini ikut rusak juga atau masih aman begitu disini saya masih ragu ya setelah ketahuan suplai ke IC ini rusak karena IC tidak bekerja karena tidak ada suplai ke IC ini lalu si IC tersebut si program ini apakah ikut rusak sama si step down nya atau masih bagus ya nah saya berinisiatif sendiri untuk mengecek si IC ini ya dengan menggunakan baterai ya nah dengan menggunakan baterai A2 atau A3 ini baterai bekas ya ini normalnya 1,5 pol karena ini bekas sudah turun ke 1,3 pol ya ini saya gunakan untuk mencangkok tegangan sementara ke IC program ini ya nanti apakah si IC program ini masih bekerja dengan baik atau masih bagus atau ikut rusak juga seperti si step down nya ini nah ini kan butuh kepastian ya sebelum kita mengganti IC ini kalau ada tetapi susah untuk membeli si IC step down ini biasa saja saya akali dengan modul step down modul step down seperti ini saya akali dengan modul step down seperti ini sebelum saya memasang si modul step down seperti ini saya akan pastikan dulu si IC program ini masih bagus atau tidak dengan menggunakan baterai A2 nah untuk pemasangannya si baterai ini yang sudah dikasih kabel yang bagian min nya kalian bisa disambungkan ke ground si PCB capricion ini saya ambil disini disini kan ada kuning yang buat baut ini ini ada ground nah saya ambil disitu si ground nya sudah terpasang dan ini bagian positifnya yang tadi ada blank positif dari patre nah kalian pasang kesini ke salah satu kaki gulungan coil ini yang untuk tegangan 1,2 pole nah kesini ke salah satu kakinya baik kaki yang sebelah sini atau yang sebelah sini gak apa-apa saya mudahnya pasang yang ke kaki sebelah sini nah yang ini nah nah seperti ini saya sudah pasang nah ini berarti CIC program ini sudah masuk tegangan 1,3 pole dari baterai ya dan nanti kita coba pasang si adapter 12 pole ini adapter bawaannya ke efficient ya apakah si resistor ini menyala dengan tanda mengeluarkan angka dan lampu indikator merah oke sekarang kita cek saja sekarang kita buktikan ya untuk meyakinkan bahwa CIC ini ikut rusak atau masih bagus ya seperti itu oke saya colokin dulu ini adapter 12 last pole disini sudah on ya disini ternyata sudah on oke kalian bisa lihat sendiri nah ini bekerja dengan baik ternyata ternyata oke ya solusi saya manjur juga ini memancing ya atau mencangkok tegangan memakai baterai seperti ini untuk mencangkok tegangan sementara ke CIC program ini ternyata betul yakin 100% karena matinya rusaknya si receiver capition ini karena tidak ada tegangan 1,2 volt ke IC ini buktinya setelah saya cangkok dengan baterai receiver nyala dengan normal oke kalau sudah pasti seperti ini saya akan lanjut menggunakan step down ya modul step down ya saya akan lanjut menggunakan modul step down untuk untuk menyuplai 1,2 pol sampai 1,5 pol ke IC program atau chipset nya ya dan saya akan menggunakan step down seperti ini ya modul step down seperti ini ya banyak di toko online ya oke kita pasang kalian simak saja bagaimana untuk cara permasangannya ini adalah modul step down ya ini modul step down yang akan saya gunakan untuk menurunkan tegangan dari 12 pol ke 1,2 pol maksimal ke 1,5 pol ya kalau tidak bisa 1,2 pol bisa menggunakan sampai 1,5 pol ya asal jangan lebih dari 1,5 pol saja gitu oke kita lanjut untuk pengkabelannya jangan lupa mana yang inputnya mana yang outnya yang inputnya yang ini yang tadi ini ada tulisannya in dan ada tulisannya untuk outnya yang out juga oke kita pasang dulu ya disini saja nah disini biar rapi ya biar kelihatannya rapi oke mantap ini nah yang ini yang negatif yang min kita sambung kesini lagi yang bekas batai tadi yang ke ground si PCB ini nah kita sambung kesini aja biar deket kita pendekin dulu kita potong kabelnya oke dikasih timah lagi oke disambung kesini ya mantap lalu yang positifnya atau yang plusnya untuk input ya ini kalian bisa ke jalur 12 pol ya jalur 12 pol tegangan utama ya bisa kemana saja ya bisa kesini ini ke coil ini karena coil ini jalur utama 12 pol ya sama juga kalau dekatnya sebelah sini saya mau ambil disini saja ya nah saya mau ambil disini saja ya yang dekat colokan yang ininya ya saya mau ambil disini saja saya akan sambung ke yang ini saja ya yang 12 pol oke dipaskan dulu jangan terlalu panjang kabelnya supaya kelihatannya agak rapi oke jangan kemana-mana itu si obeng ya oke nah disini saya akan solder kesini ya oke seperti ini oke kelihatan oke iya jelas nah ini kabel inputnya sudah masuk bukan sudah masuk ya sudah dipasang dari 12 pol dan sebelum kita memasang kabel outputnya ya awas jangan langsung dipasang kita harus atur dulu si outnya ini seminimal mungkin 1,2 pol maksimal 1,5 pol jangan lebih ya oke sekarang mari kita sama trim atau atur ya si output dari modul step down ini ke 1,2 pol ya dari 12 pol input luarnya kita cari sebesar 1,2 pol paling besar maksimal 1,5 pol oke oke sekarang si kabel output dari step down ini saya akan pasang dulu ke multimeter ya seperti ini ya lalu kita sambungkan si adapter kapisiennya ya 12 pol langsung cat nah modulnya sudah menyala oke si modulnya sudah menyala warna biru ya ini warna biru tuh nah disini ada untuk pengaturannya ya saya akan putar nah kalian perhatikan disini di multimeter apakah mau turun oke berarti diputar ke kanan oke oke oh kanan lebih ya batik diputar ke kiri nah kita terus putar oke oke turun 9 8 7 6 5 ya 4 3 3 3 nah ini sudah turun 3 3 pol ya dari 12 pol ya kalian bisa lihat di multimeter 3 3 3 pol ya 3 3 pol ya nah saya giniin aja supaya jelas multimeternya aduh nah 3 3 pol saya akan turunin lagi 2,5 oke 1,6 1,4 1,27 1,2 kita cari coba 1 oh mentok 1,24 ya 1,244 mentoknya disitu ya oke nah mentoknya disini ya modul stepdown ini dari 12 pol hanya bisa menggunakan tegangan maksimal 1,244 atau 1,2 pol ya oke untuk memaksimalkan sedikit saya akan disetting ke 1,3 saja ya ke 1,3 saja oke oke belum belum naik is gedean 1,9 karena kalau dipasin 1,2 nanti pasti pasang ke si IC bisa turun ya untuk antisipasinya saya akan ke 1,3 saja nah oke nah seperti ini 1,3 ya oke setelah si modul stepdown ini bisa menurunkan dari 12 pol ke 1,3 kita akan pasang ke mainboard ini ya oke kita akan pasang kita cepatkan dulu dari multipeternya oke oke sip kita cabut dulu adapter captionnya nah karena ini tadi sudah disetting outputnya ke 1,3 pol ya saya akan coba dulu ya di 1,3 pol nah ingat yang positif tadi itu yang warna blank ini ya yang ada blank-blanknya ini ya yang positifnya ya oke yang blank positif yang putihnya ini adalah negatif ya yang positif seperti tadi saja yang waktu memakai baterai saya akan pasang ke si kaki coil ini coil yang untuk menyuplai 1,2 pol ya oke saya akan pasang kesini nah sudah sempurna nah begitu dan untuk si min nya ini atau si negatifnya ini dari modul step down bisa kalian pasang sama seperti ini ya kesini bisa ke sebelah sini juga bisa asal ke ground si mainboard ini aja ya ground nya saya akan pasang ke sebelah sini saja ya disini ada ground ya disini ada ground untuk baud ya oke nah gini ini sudah selesai pemasangannya ya inputnya dari tegangan 12 pol utama ya mengambil tegangan dari 12 pol utama untuk input si module step down nya dan out nya barusan sudah kita sama-sama di setting ke 1,3 pol ya ya dan sudah saya pasang positif out nya yang 1,3 pol ke jalur si coil ini bisa yang jalur sebelahnya dan bisa juga di jalur sebelahnya juga terserah ya sama saja dan ground nya masanya ke masa si apa mainboard ini ya di depan saja asal ke masa gitu oke nah dan sekarang kita buktikan kita akan menyalakan receiver ini apakah akan menyalakan secara normal oke dan sekarang ini adalah buktinya ya gagal atau berhasil kita lihat sama-sama saya akan celokin si adapter capition nya oke ya nah saya akan celok disini dan receiver akan langsung menyala cat nah oke sudah on tunggu 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 mungkin lagi loading iya betul iya terus terus nah receiver sudah menyala dengan normal ya receiver sudah menyala dengan normal oke oke dan sekarang kita untuk membuktikan si modul ini mengeluarkan arus atau tegang berapa pol setelah si receiver ini bekerja atau setelah receiver ini menyala ya kita lihat sama-sama oke si ground pasang ke masa dan ini akan dipasang ke sini ya nah kan pas lihat lihat multimeternya tadi sebelum ada beban saya setting si modul stepdown nya ini ke 1,3 pol ya setelah dibebani si IC setelah si receiver ini nyala dengan normal ternyata pas jadi 1,2 pol begitu oke oke sudah normal ya receiver sudah menyala dengan normal oke kita tes dulu kita tes lagi cabut lagi ya nah mati oke saya akan cowokin lagi ini dicabut ya ini cabut saya akan cowok lagi ini nah nah sip sudah on loading 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 oke kita tunggu sama-sama iya sudah loading dan berhasil ya berhasil ya oke mantap ya itulah sahabat Twitter Media video kali ini terima kasih sudah menonton ya apalagi menontonnya sampai habis terima kasih banget dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe like dan komen apabila ada yang mau kalian tanyakan ya mudah-mudahan bermanfaat salam putra media ya ya Terima kasih.